Tak banyak kata yang keluar dari pedangdut mantan suami Dewi Persik yang menjadi tersangka kasus pencabulan terhadap remaja ini. Saat dibawa keluar dari tahanan Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara, SJ yang akan melakukan pemeriksaan kesehatan di Pusat Dokter dan Kesehatan Polda Metro Jaya hanya meminta doa kepada masyarakat agar bisa menjalani ujian ini dengan tegar dan ikhlas. Polisi menetapkan SJ sebagai tersangka pada kami selalu dengan tuduhan pencabulan terhadap seorang remaja berstatus pelajar. Terima kasih.